Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo everyone, how's your life? I am Maliki Lahami And on this occasion, we will talk about briefly tips for new students Especially for English Department 2022 Next to me, there is a beautiful girl Her name is Sister Arina Dan kali ini kita akan berbincang-bincang tentang tips perkuliahan Untuk mahasiswa baru Khususnya untuk mahasiswa TBI Ia Iyan Kudus Sebelumnya perkenalan dia Kak Arin Oke, hello everyone So, my name is Rahma Arina Alhaq And you can call me Sister Arin atau Kak Arin Saya dari Tadris Bahasa Inggris angka tahun 2019 Kalau sekarang berarti sudah semester 6 Di sini saya dan Kak Malik mau sharing tentang our experiences Atau khususnya pengalaman saya menjadi mahasiswa di Tadris Bahasa Inggris Dan juga ETSA Oh iya Saya ikut di English Department of Students Association tahun 2020 dan 2021 Jadi ada 2 periode Jadi langsung masuk pertanyaan yang pertama ya Kak Arin Pertanyaan pertama yaitu Apa saja yang perlu dipersiapkan untuk Maba TBI khususnya ya Kak Arin Apa saja sih Kak Arin Ya, karena saya jadi jurusan Tadris Bahasa Inggris Jadi yang dipersiapkan Maba Tadris Bahasa Inggris gitu ya Atau bisa diterahkan di Maba pada umumnya juga bisa Ini saya mau share pengalaman saya aja ya Untuk Maba kan beberapa memang sudah Apa ya Mereka sudah memang pengen masuk ke TBI gitu Tapi ada juga beberapa yang Ah aku sebenarnya gak pengen ke TBI Tapi dapetnya TBI gitu Kan Maba dibagi menjadi dua Ada yang emang pengen Ada yang enggak Nah kebetulan kalau saya Itu saya emang yang pengen Tapi saya mengambil dari pengalaman teman-teman saya juga Ada beberapa yang maksud Mereka pengen masuk di selain TBI Tapi dapetnya TBI Nah gimana nih caranya Caranya kayak gini Untuk pertama-tama yang kalian persiapkan Kalau dari saya sendiri ya Kalian persiapkan dulu Kira-kira yang mau kalian pelajari itu apa aja Oh kita masuk ke Tadris Bahasa Inggris Berarti kira-kira pelajaran Bahasa Inggris itu apa aja ya Bisa diambil dari pelajaran waktu kalian sekolah dulu Ada grammar Terus ada teks atau lain-lain Bisa kalian mulai pelajari lagi Dibuka-buka lagi bukunya untuk persiapan masuk Karena nanti kita mempelajari Bahasa Inggris di universitas itu agak beda sama dari sekolah ya Jadi lebih kompleks pembelajarannya Lebih dibedah lebih dalam lagi ya kak ya Iya tentu saja kak Jadi gak cuma dari luarnya aja Kita itu belajar Bahasa sampai ke dalam-dalamnya kak gitu Kita juga jurusan pendidikan ya Kita juga diajari kita cara menyampaikan atau cara mengajar Bahasa Inggris Nah persiapannya tadi Kalian pelajari dulu pelajaran Bahasa Inggris yang pernah kalian pelajari Misalnya ada simple present tense, simple past tense, descriptive text, recount text, etc. Yang lain-lain Karena apa? Karena disini kalian tidak akan mengulang pelajaran itu Kalian harus berusaha sudah paham Paling tidak paham 50% lah Nanti biar majunya enak Karena kalau kalian belum menguasai sama sekali Itu bakal kewalahan ke depannya Betul gak kak? Betul Paling tidak kita harus menguasai basicnya dulu ya kak ya Kita harus tahu basicnya Misalnya simple present kita pakai verb 1 Nah kayak gitu kak Subject dan verb 2 Pakai verb 2 gitu Terus persiapan yang lain Mungkin kalian bisa mulai apa ya Download kayak buku e-book-e-book Bahasa Inggris Bisa juga kalian cari youtubers nih Youtubers atau tiktok Bahasa Inggris itu banyak banget Apa ya Tiktokers dan youtubers yang membahas tentang Bahasa Inggris Channel di tiktok Contohnya mungkin LC Oh iya Language Center Yang tertusah di Kediri Nah di tiktok tuh mereka mengajari Bahasa Inggris dengan fun Jadi kalian gak bakal kerasa apa ya Oh kok susah ya Enggak kalian bakal mikir Oh ternyata semudah itu kok Kalau kita belajar dengan Bahagia Maksudnya kita belajar dengan Fun gitu Dengan hati yang Jadi kalian gak perlu harus buka buku terus Enggak kalian bisa belajar dari tiktok Dari youtube Dari instagram juga bisa Kalian bisa coba Menyimak lah apa yang mereka Ajarkan Gak perlu menuluh Kayak konfesional Kayak baca buku terus Enggak Kalian bisa Ya buka-buka akun kayak gitu Persiapanya kayak gitu sih Kalau saya ya Terus Lanjut pertanyaan yang kedua nih Kak Cara beradaptasi dengan lingkungan baru Nah kalau cara beradaptasi Ini sebenernya setiap individu berbeda ya Kalau Kak Malik introvert apa extrovert? Bioness akur dulu emang introvert Iya kan? Kalau saya cenderung apa ya Dibian introvert Enggak extrovert juga Enggak ambivert lah Tapi kata orang kan ada kecenderungan Nah kalau saya Dari saya yang Sebenernya dulu waktu saya sekolah Itu Enggak kayak gini Maksudnya saya Temen saya cuma sedikit Dan Apa ya Enggak seaktif ini Ngomongnya Terus caranya gimana Kita beradaptasi Kita kasih challenge Buat diri sendiri Nah sebelum masuk Wah aku masuk kuliah Paling tidak Aku punya temen barulah Karena channel itu penting Kita gak bisa meneluh hidup sendiri Ya kan? Relasi ya Kak Karena manusia juga manusia sosial Kita penuh relasi Jadi tekankan ke diri Aku harus men challenge diriku Buat punya relasi Selama kuliah ini Caranya beradaptasi gimana? Kalian Apa ya? Kalian dikenali dulu lingkungan kalian Dikenali Kira-kira ini temen-temenku kayak gimana Terus kira-kira dosenku kayak gimana Dosen A gimana Dosen B kayak gimana Terus nanti Setelah itu Kalau kalian sudah mulai mengenal mereka Coba deh kalian inisiatif Kalau kebuat temen Kalian inisiatif ngajak ngobrol Inisiatif buat Tukar pikiran Karena kita jenisan bahasa Inggris Coba aja ngobrol pakai bahasa Inggris Sekaligus mengasah kemampuan Nah kalau dosen Coba mulai aktif Bertanya Apapun yang ingin kalian tanyakan Silahkan ditanyakan Nanti pasti dijawab Gitu Caranya beradaptasi itu Kita harus memulai dari diri kita sendiri Kalau kita gak mau Kayak Aku gak mau Aku takut Ya gak bisa Kita harus Berani Kita harus Yaudah Ayo Aku Apa ya Ges-ges aja gitu Biasanya kayak gitu Kita harus Memaksa Memaksa nanti lama-lama Terbiasa Pokoknya kita harus punya keinginan dulu Langsung ke pertanyaan yang ketiga Ada pertanyaan Motivasi untuk Mahba dalam Beradaptasi nih Kak Gini Kayak yang dibilang Kak Malik tadi Manusia itu kan Makhluk sosial Kita perlu Relasi Kita tidak bisa hidup Sendirian Karena kehidupan itu Semakin saya bertambah Usia Itu semakin perlu Orang lain Ternyata hidup saya tuh Saya dulu mikirnya gini Jujur saya mikirnya Saya individualis Sangat individualis Saya bisa lakuin semuanya sendiri Tapi ternyata Enggak kayak gitu Kalian hidup Mahluk sosial Diciptakan sebagai Mahluk sosial Ya perlu orang lain Nah Motivasinya Semakin banyak relasi kalian Maka semakin banyak Kesempatan kalian Buat belajar Belajar tentang Watak orang lain Kalian nanti Pernah denger kayak gini gak Dulanmu kurang atuh Pernah Mainmu kurang jauh Nah itu bener loh Kalau orang kok Mainnya kurang jauh Dia tuh bakal cenderung Close-minded Jadi dia tidak bisa menerima sesuatu Yang diluar keyakinan dia Misalnya Ada orang yang nyeleneh sedikit Langsung di judge Orang-orang yang kurang dolan Itu cenderung kayak gitu Dan itu memang betul Saya juga merasakan Saya pernah lalu dibilangin Tapi kok dolanmu kurang atuh Saya marah waktu itu Kayak Enggak kok Saya banyak baca Kok saya punya temen di facebook Tapi ternyata no Kita perlu orang Buat berbicara sehari-hari Kita perlu temen Di dunia nyata Karena semakin banyak Kita kenal orang Semakin banyak pelajaran Yang kita dapat Semakin kita bisa siap Menghadapi dunia Terus kalau kalian punya Banyak temen Insya Allah Yang bantu kalian juga banyak Banyak tentu Jadi motivasinya mungkin Untuk membantu diri kalian Berkembang Kalian perlu orang lain Untuk membantu diri kalian Berkembang Menambah relasi itu Bukan berarti kalian Mengikuti Semua pemikiran temen kalian Misalnya temen kalian Kalian nyembur Kalian juga ikut nyembur Menambah temen itu Berarti menambah pengalaman Mengambil yang baik Dan membuang yang buruk Apakah ada yang ditanyakan lagi? Misal Kayak langkah awalnya Kalau masih Masih mahasiswa baru Masih bingung Mungkin bisa join organisasi Itu betul apa enggak kak? Maksudnya? Untuk beradaptasi itu lho kak Oh iya bisa join organisasi juga Ada manfaatnya Kalau join organisasi di kamus itu Menurut saya Kalau saya ikut organisasi selama ini Yang saya dapat Itu saya punya Apa ya? Pengalaman baru Selain itu Juga punya Apa sih namanya? Knowledge Pengetahuan baru Saya punya pengetahuan baru Kayak Oh ternyata kayak gini ya Ternyata dunia luar tuh kayak gini Oh ternyata TBI tuh kayak gini Ternyata kuliah itu kayak gini Dan lama-lama asik kok Ya kan kak? Mas ya Berorganisasi itu asik sih Banyak kegiatan yang Bikin kita kayak mood booster gitu ya Jadi kita gak melulu Cuma di kelas pulang Di kelas pulang gitu Itu kayak Ya gak apa-apa sih Tapi Menurut saya lebih baik Mencoba organisasi lah Menambah relasi Menambah pengalaman Dan juga ada biasanya Kita lebih dipercaya dosen juga Itu enak loh Lebih menguntungkan ya kak ya Iya Itu sih Terus juga saya kesan ke Apa ya Untuk yang Punya pemikiran Aku tuh gak mau di TBI Aku tuh gak pengen di TBI Itu Kayak gini Kalian coba menerima Oh aku udah diterima di TBI Berarti jalanku disini Dan mulai saat itu Kalian pelan-pelan Bisa kok kalian ngejar Teman-teman kalian Yang pinter bahasa Ius tuh bisa Ada teman saya beberapa yang Awalnya dia Gak bisa sama sekali Bahkan Hal-hal sederhana Kayak grammar yang sederhana pun Dia gak paham Tapi lama-kelamaan Dia melebihi teman-teman dia Karena apa? Dia mau menerima Apa takdirnya? Dia mau Oh ya aku di TBI Aku harus belajar Dan dia belajar pelan-pelan Kayak tadi Pasti ada kemauan ya Ada kemauan ada jalan Pasti itu kok Pasti ada hikmahnya kok Jadi itu dari pengalaman Kak Arin yang sangat luar biasa ya Sampai ikut Dua kali periode Jadi itu dari kami Semoga untuk mahasiswa baru Bisa membantu ya Dan jangan takut Buat beradaptasi disini Mungkin saya pribadi juga Saya terbuka Kalau kalian mau tanya-tanya Silahkan Kalau ada yang pengen nanya Boleh enggak Boleh kok tinggal cek aja Pasti jawab kok Tenang Jadi itu dari kami ya That is all for me Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Kak Arin Terima kasih Kak Malik Semoga membantu Bedah Goodbye See you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax